Intro Saudara hampir 3.000 anggota polisi dan TNI dilibatkan dalam pengamanan pilkada di 3 kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Selain itu juga dilibatkan patroli cyber yang akan mendeteksi kampanye hitam dan ujaran kebencian. Di Provinsi Jambi ada 3 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada serentak yaitu Kota Jambi, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Gerinci. Agar pelaksanaan pesta demokrasi di 3 kabupaten kota di Provinsi Jambi aman dan lancar, pemerintah Provinsi Jambi dan penyelenggara pemilu bekerjasama dengan Polri dan TNI mempersiapkan pengamanan. Sebanyak 2.049 personil dari Polri dan 805 personil TNI dikerahkan untuk mengamankan pilkada rabu mendatang. Personil akan disebar di setiap tempat pemungutan suara di masing-masing kabupaten kota penyelenggara pemilu. Selain itu, mulai hari ini tim patroli cyber mulai melakukan deteksi terhadap dugaan provokasi di media sosial. PLT Gubernur Jambi bersama Kapolda dan Kasrem 042 Garuda Putih mengharapkan agar pilkada di Provinsi Jambi dapat berjalan tertib, aman, lancar, dan bermartabat, serta terhindar dari berbagai kemungkinan konflik yang terjadi. Pada pilkada yang 3 beberapa hari ini, kita, maksudnya Provinsi Jambi sudah menyiapkan pengamanan baik TNI, Polri, dan seluruh pesanan pemilu atau KPUD sudah siap di lapangan. Ini kita melaksanakan deteksi terhadap kemungkinan provokasi, kemudian patroli cyber, media sosial yang mungkin perlu kita emisipasi. Apabila ada berita-berita yang mengarah kepada provokasi, head speed, ucapan kebencian, kita upayakan untuk minimalisim, mungkin kita take down. Kalau sudah menyangkut masalah kizanan, nanti ada kontaknya yang akan menangani. Kami harapkan seluruh PNS kita dan seluruh anggota kita yang berada di Provinsi Jambi supaya aman tenteram, kejujuran, keadilan, kemudian ketenteraman dan kenyamanan. Nah, mudah-mudahanlah kita mendoakan, mudah-mudahanlah Jambi ini tetap lancar dan aman. Nah, terutama para pembina kami membantu pembina timas untuk melaksanakan pengamanan terutama pada saat nanti pelaksanaan peringkatannya sendiri. Termasuk juga membantu melaksanakan patroli gabungan dan sebagainya. Sedangkan untuk yang kekuatan, terutama yang dari patalion, kita sianggakan mereka ada di Mako, Kudim. Suatu-waktu jika dibutuhkan situasi darurat, mereka akan siap untuk membantu pores dalam rangka mengatasi gangguan. Sucian Nisa, Kompastik Jambi Terima kasih.